Inilah proses pengerjaan Jalan Poros Desa Durian yang hingga kini terus dikejar oleh pihak pelaksana proyek. Pengerjaan dilakukan dengan teknis pengecoran secara menyeluruh di semua bagian badan jalan dengan mesin ready mix. Pihak pelaksana menjelaskan teknis pengerjaan seperti ini sudah sesuai dengan surat perintah kerja. Mereka juga meyakinkan pengawasan mutu tetap dilakukan meski proses pencampuran material tidak dilakukan di pabrik. Sementara itu pengerjaan secara sekaligus di seluruh badan jalan dipilih dengan pertimbangan kualitas akan lebih baik karena tidak ada sambungan pembesian. Sementara untuk jalan alternatif sementara bagi warga, kontraktor mengaku sudah menyediakan bahkan sudah sesuai keinginan warga. Di sini untuk lalu-lalang orang berjalan itu tetap kami siapkan di sebelahnya. Sehingga warga tetap bisa beraktifitas, warga tetap bisa transportasi masih bisa berjalan dengan lancar. Kendaraan yang bisa dilalui sementara kendaraan roda dua. Jadi sementara kendaraan roda empat belum bisa karena kan mengenai teknisnya usia dan segala macam. Hingga gini target penyelesaian terus dikejar dan dua pekan ke depan pekerjaan harus sudah selesai. Proyek pembangunan jalan dengan nilai kontrak anggaran hampir 10 miliar rupiah itu dibangun dengan panjang badan jalan 2.900 meter dan lebar 5,5 meter.